Selamat siang rekan-rekan Sobat Industri di seluruh penjuru Nusantara. Perkenankan saya dan mohon izinkan saya Pauli Miranti sebagai MC pada hari ini untuk membacakan beberapa ketentuan terkait acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan mode kamera sepanjang rangkaian acara berlangsung. Dan kedua, peserta wajib menonaktifkan audio atau dalam mode mute sepanjang rangkaian acara berlangsung. Dan ketiga, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dan tidak meninggalkan acara sebelum seluruh rangkaian acara usai. Dan keempat, seluruh peserta yang menggunakan aplikasi Zoom di handphone disarankan untuk menggunakan mode landscape atau memiringkan posisi handphone secara horizontal. Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwangkarta Sasmita, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPS DMI Bapak Arus Gunawan, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Perindustrian, para perwakilan kementerian dan lembaga, para pimpinan dan pengurus asosiasi serta mitra industri, pimpinan sekolah menengah, politeknik dan akademi, komunitas Kementerian Perindustrian di seluruh Indonesia, Kepala Balai Diklat Industri di seluruh Indonesia, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara peluncuran jalur penerimaan fokasi industri JARVIS Kementerian Perindustrian hari ini tanggal 6 April 2021. Bapak-Ibu yang berbahagia, Kementerian Perindustrian saat ini memiliki 10 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 SMK-SMTI atau SMAK yang tersebar di 11 provinsi. Penyelenggaraan pendidikan fokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menerapkan best practice pendidikan fokasi yang baik, yaitu pendidikan yang adaptif dengan kebutuhan industri, memiliki spesialisasi pada sektor industri tertentu berbasis kompetensi, memiliki kerjasama dengan industri dan kerjasama internasional, serta menyelenggarakan pendidikan sistem ganda atau dual system dalam menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing global. Ibu Bapak yang kami hormati, serta Sobat Industri sekalian, selanjutnya marilah sama-sama kita akan menyimak laporan dari Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Fokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian, Ibu Iken Retna Wulan. Untuk itu mohon berkenan kepada yang terhormat Ibu Iken Retna Wulan, kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat, Kementeri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPSDMI, Bapak Arus Gunawan, yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi pratama, dan Madya, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian atau Lembaga lainnya, atau yang mewakili, para pimpinan perusahaan industri, asosiasi industri, para Direktur Politeknik Akademi Komunitas, para Kepala SMK, para Kepala BDI, serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karirnianya, di hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir bersama-sama pada acara peluncuran Jalur Penerimaan Fokasi Industri atau JARFUS Kementerian Perindustrian tahun 2021 yang dilakukan secara virtual. Bapak Menteri yang kami hormati, mengawali acara ini, terkenan saya melaporkan beberapa hal mengenai kegiatan peluncuran Jalur Penerimaan Fokasi Industri atau JARFUS Kementerian Perindustrian tahun 2021 sebagai berikut. Kementerian Perindustrian memiliki unit pendidikan fokasi industri yang terdiri dari 9 SMK, 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas dengan jumlah siswa dan mahasiswa aktif sebanyak 18.743 siswa. Unit Pendidikan Fokasi Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menerapkan best practice pendidikan fokasi melalui, 1. Menyelenggarakan pendidikan fokasi yang adaptif dengan kebutuhan industri, dengan kurikulum didesain bersama industri, dan sesuai dengan kebutuhan industri. 2. Menyelenggarakan pendidikan sistem ganda atau dual system, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara berimbang, baik di kampus maupun di industri. 50% berupa kegiatan teori dan praktik di kampus, dan 50% berupa kegiatan praktik di industri. 3. Memiliki spesialisasi pada sektor industri tertentu. keempat, berbasis kompetensi yang ditunjang dengan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi. 5. Memiliki kerjasama dengan industri, baik dalam penyelenggarakan pendidikan dan magang bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. 6. Dilengkapi dengan peralatan, laboratorium, workshop, standar industri, dan teaching factory atau pabrik dalam sekolah. Dan yang ketujuh, memiliki kerjasama internasional, seperti dengan Jerman, Belanda, Swiss, Singapura, Canada, dan Australia. Sebagai laporan, kegiatan penerimaan mahasiswa baru secara bersama pada Politeknik dan Akademik Komunitas Kementerian Perindustrian melalui JARFIS pada tahun 2020 telah menerima sebanyak 20.829 pendaftar dengan jumlah HIN sebanyak 2,9 juta pengunjung di website JARFIS. Sedangkan pada tahun ini, JARFIS tidak hanya diperuntukkan untuk penerimaan mahasiswa Politeknik atau Akademik Komunitas, namun juga diperuntukkan untuk menerima siswa SMK, SMAK, atau SMTI di lingkungan Kementerian Perindustrian. JARFIS dapat diakses melalui website jarsfis.kemenperin.go.id. Proses pendaftaran, ujian, dan pengumuman akan dilakukan secara online. Pendaftaran telah dimulai dari tanggal 2 April sampai dengan 10 Mei 2021. Sampai hari ini, tanggal 6 April 2021, pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdaftar sebanyak 1.547 orang yang mendaftar di JARFIS Politeknik dan sebanyak 128 orang yang mendaftar di JARFIS SMK. Setiap pendaftar JARFIS dapat memilih dua jurusan di Politeknik atau Akademik Komunitas atau SMK yang sama. Selanjutnya, pendaftar akan mengikuti ujian tes potensial akademik atau TPA dan bahasa Inggris secara online pada tanggal 20 Mei 2021 dan hasilnya akan diumumkan secara online pada 24 dan 25 Mei 2021 dan selanjutnya akan dilakukan ujian wawancara yang akan diinformasikan di website. JARFIS ini digunakan untuk proses penerimaan mahasiswa pada Politeknik dan Akademik Komunitas serta siswa SMK, SMAK, atau SMTI. Selanjutnya, akan dikembangkan dalam pembelajaran online seluruh mahasiswa vokasi, magang industri, ujian online, kegiatan sertifikasi kompetensi, dan Career Development Center. Demikian laporan kami. Selanjutnya, kami mohon perkenaan Bapak Menteri Perindustrian yang diwakuli oleh Kepala BPSDMI memberikan sambutan dan meresmikan peluncuran jalur penerimaan vokasi industri atau JARFIS Kementerian Perindustrian tahun 2021. Atas perkenaan dan kesedihan Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih. Wabila ta'fiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Iken Retno Wulan, Ibu Bapak yang kami hormati, serta rekan-rekan sobat industri di seluruh penjuru Nusantara. Selanjutnya adalah sambutan Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian Bapak Arus Gunawan sekaligus meresmikan peluncuran jalur penerimaan vokasi industri JARFIS pada hari ini. Untuk itu, mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Arus Gunawan kami berselahkan. Terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Perindustrian karena beliau sedang rapat koordinasi untuk menghadapi bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. sehingga beliau menugaskan untuk membacakan sambutan dalam pelaksanaan JARFIS. Yang kami hormati para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Matia Kementerian Perindustrian yang kami hormati para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Matia dari Kementerian dan Lembaga yang kami hormati para pimpinan Perusahaan Industri dan Asosiasi Industri serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Damai Sejahtera bagi kita semua Om Swasastu Namu Buat Budaya Salam Kebajikan Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya di hari yang berbahagia ini dapat hadir bersama-sama pada acara peluncuran jalur penerimaan vokasi industri atau JARVIS Kementerian Perindustrian yang dilakukan secara virtual. Hadirin yang berbahagia sektor industri merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di mana penyumbang PDB kita pada sektor ekonomi merupakan penyumbang terbesar sekitar 19 persen serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan pajak dan memberikan peran terbesar penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu bahwa sektor industri merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Saat ini industri manufaktur adalah salah satu industri yang terkena dampak COVID-19 yang mana langkah-langkah kebijakan untuk mensinergikan atau integrasikan antara upaya dalam menseimbangkan sektor produksi dengan protokol kesehatan. Kementerian Perindustrian juga mendukung dalam penyiapan sumber daya manusia industri melalui enam program. Yang pertama pendidikan fokasi berbasis kompetensi. Yang kedua pembangunan unit pendidikan dan pelatihan di wilayah pertumbuhan industri. Yang ketiga pengembangan link and match antara dunia pendidikan dan industri. Yang keempat pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem three-in-one dilatih, disertifikasi dan ditempatkan bekerja. Yang kelima pembangunan infrastruktur kompetensi serta yang keenam pembangunan pusat inovasi dan pengembangan sumber manusia industri 4.0. Hadirin yang kami hormati. pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengajuk kepada penguasaan keahlian terapan tertentu dengan perbandingan kegiatan praktek lebih besar daripada pembelajaran teori sehingga lulusannya siap untuk bekerja di industri. Kementerian Pendidustrian memiliki 10 Politeknik 2 Akademi Komunitas dan 9 SMK SMTI yang tersebar di 11 provinsi. Seluruh unit pendidikan Kementerian Pendidustrian telah menyelenggarakan program pendidikan hokasi industri berbasis kompetensi dan diarahkan menyelenggarakan pendidikan pada dual system dalam menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompetensi dengan penyelenggarakan pendidikan dual system tersebut unit pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidustrian mengimplementasikan link and match dengan industri Untuk itu kami mendorong agar perusahaan industri dapat memanfaatkan fasilitas super tech reduction di bidang vokasi. Jalur penerimaan mahasiswa atau jarvis merupakan langkah awal dalam mencetak sumber daya manusia industri yang kompetensi dan aktif dengan perkembangan zaman jika dahulu penerimaan seswa untuk penerimaan tersebut dilakukan secara offline saat ini penerimaan seswa baru dapat dilaksanakan dengan jalur daring atau online keterbatasan jarak yang dahulu menjadi kendala saat ini dapat diatasi dengan daring atau online sehingga memudahkan untuk pendaftaran. Pada tahun ini jarvis diperuntukkan untuk penerimaan di politeknik Akademi Komunitas dan SMK SMTI di lingkungan Kementerian Perindustrian Melalui Jarvis akan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lulusan sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan madrasa aliyah dan madrasa aliyah kejuruan untuk masuk di 10 politeknik dan 2 Akademi Komunitas. Memberikan kesempatan juga kepada lulusan menengah pertama dan madrasa sanawiyah untuk masuk di SMK SMTI atau SEMAK di lingkungan Kementerian Perindustrian Dengan sistem yang telah dibangun dapat menjangkau dan menjaring calon-calon mahasiswa dan seswa dari seluruh Indonesia yang dapat diakses melalui web SES Jarvis Kementeri GoID Hadirin yang berbahagia melalui Jarvis untuk Politeknik dan Akademi Komunitas diharapkan dapat menjaring sebanyak 3.558 mahasiswa baru termasuk di dalamnya 518 mahasiswa dengan Bebas Biaya Kuliah di Politeknik Industri Logam di Morowali Sulawesi Tengah sebanyak 96 orang Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Gendal sebanyak 120 orang Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Banteng Sulawesi Selatan sebanyak 102 orang dan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Solo Jawa Tengah sebanyak 200 orang Sedangkan Jarvis SMK SMTI akan menampung 2448 siswa lulusan SMP Madrasa Sanawiyah di 9 SMK SMTI Semak Saya berharap para lulusan sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan Madrasa Aliyah Madrasa Aliyah kejuruan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya begitu pula dengan calon lulusan SMP dan Madrasa Sanawiyah untuk dapat mendaftar ke 9 SMK SMTI SMK Unit Pendidikan Kementerian Perindustrian Saya juga berharap jalur penerimaan vokasi atau Jarvis terus dikembangkan dan adaptif dengan kondisi dan tantangan ke depan demikian yang dapat kami sampaikan kesempatan ini akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim jalur penerimaan vokasi industri atau Jarvis Kementerian Perindustrian dengan ini saya resmikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menteri Perindustrian Agus Kumiwang Kartas Sasmita Jarvis jalur penerimaan vokasi industri adalah sebuah platform hasil inovasi badan pengembangan sumber daya manusia industri Kementerian Perindustrian yang digunakan untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa dan mahasiswa pada seluruh unit pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian Di tahun 2020 BPSDMI telah sukses menyelenggarakan Jarvis bersama Politehnik dan Akademi Komunitas dengan total pendaftar 20.829 orang Mulai tahun 2021 BPSDMI juga membuka Jarvis bersama SMK bagi calon siswa yang ingin mendaftar ke SMK di lingkungan Kementerian Perindustrian Alur pendaftaran Jarvis Bersama mencakup registrasi akun login pengisian data upload dokumen persyaratan submit pendaftaran cetak kartu ujian setelah data divalidasi Saya diterima di Politehnik Industri Logam Merowali melalui Jarvis Bersama tahun 2020 Di Jarvis Bersama ini ada seluruh kampus di lingkungan Kemenperin sehingga kita bisa memilih kampus yang kita inginkan sesuai dengan pesen kita Saya masuk ke Politeknik Industri Logam Merowali ini melalui Jarvis Bersama tahun 2020 Jarvis Bersama ini sangat membantu saya karena proses pendaftaran dan seleksinya dilakukan secara online jadi saya tidak perlu lagi keluar rumah Halo nama saya Sekar Umu Wani saya berasal dari Pondrogo dan saya diterima di program studi teknologi pengolahan melalui Jarvis Bagi saya sendiri Jarvis sangat efektif dan efisien dikarenakan pihak Jarvis memiliki siten yang sangat baik dengan mahasiswa baru yang akan mendaftar Halo saya Muhammad Rizky Akbar mahasiswa lalu tetik STF Jakarta program studi teknologi rekayasa otomotif dan masuk melalui seleksi Jarvis bersama tahun 2020 mengikuti seleksi Jarvis tahun 2020 merupakan hal yang saya menyenangkan sekaligus membanggakan dimana saya mengikuti ujian dan wawancara secara apelan dan secara yang dibutuhkan sangat mudah dipenuhi untuk melakukan pendaftaran kunjungi website Jarvis boleh kita berikan applause yang paling meriah untuk peluncuran Jarvis jalur penerimaan tentunya jalur penerimaan fokasi industri kementerian perindustrian luar biasa Bapak Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan sobat industri di seluruh penjuru Nusantara telah bersama kita saksikan simbolis peluncuran jalur penerimaan fokasi industri atau Jarvis kementerian perindustrian tadi dan sekarang kita akan masuk ke agenda dialog dan sesi tanya-jawab dengan Bapak kepala badan untuk itu saya akan persilahkan kepada rekan-rekan media untuk bertanya secara langsung mungkin yang pertama saya akan langsung undang mohon izin Bapak yang pertama kami akan mengundang dari berita1.com Bapak Wisnu Bagus silahkan Bapak Wisnu Bagus sudah bergabung secara virtual kah bersama kami iya Mbak terima kasih Mbak silahkan Pak iya terima kasih waktunya selamat siang Pak harus selamat sebelumnya atas peluncuran Jarvis ini di sebenarnya saya pengen agak hal mendasar yang pengen saya tanyakan ini kan Jarvis ini diperlukan untuk sekolah meneng sorry tingkat SMA yang berada di sini lingkungan keindustrian untuk dipermudah masuk ke akademi atau politeknik yang dibawa kementrin betul Pak sebenarnya tujuan utama ini selain untuk link event tadi yang dipaparkan Pak harus kira-kira apa yang ingin dicapai secara lebih 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 mengglobal kemudian sedikit bisa di-share dielaborasi sedikit perbedaan antara Jarvis SNMPTN dengan SMB PTN dan sistem penerimaan masjid perguruan tinggi lainnya terima kasih Pak silahkan Bapak untuk berkenan untuk langsung dijawab pertanyaannya terima kasih tadi kami sampaikan bahwa Jarvis ini kita publikasikan dalam rangka penerimaan secara online yang mana kami sampaikan bahwa ada 10 politeknik dan 2 akademi komunitas dan 9 SMK SMTI atau SMAK pada unit pendidikan di Kementerian Perindustrian Pada prinsipnya bahwa Jarvis ini hampir sama dengan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi yang mana bahwa kami sampaikan bahwa untuk penerimaan di unit pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian yang punya spesifikasi atau fokasi dengan menerapkan dual system yang kita sampaikan untuk koordinasi atau bekerjasama dengan industri sehingga lulusannya dapat diterima di industri yang telah bekerjasama dengan perusahaan industri maupun asosiasi industri Baik Pak Baik selanjutnya kami perselahkan kepada Bapak Buyung dari Agro Indonesia untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Kepala Badan Selamat siang Pak Harus Gunawan Pak saya ingin tanya apakah ada kemudahan bagi calon siswa atau mahasiswa yang dari wilayah 3T serta apakah ada rencana bagi pembentukan akademi komunitas lainnya Pak di daerah lain itu saja Pak terima kasih selamat siang terima kasih Pak Bu yang pertama untuk 3T kami berusaha untuk di kawasan-kawasan industri yang terluar kami akan melakukan bimbingan kepada SMK atau SMP sehingga pada proses Jarvis ini dapat memaksimalkan SDM SDM yang jauh untuk masuk di dalam unit pendidikan yang ada di Kemenprin seperti di Morowali di Banteng kemudian juga kami dalam peningkatan kompetensi kami berusaha untuk pendampingan terhadap calon yang akan mendaftar di area yang 3T tersebut kemudian untuk pertanyaan yang koltek yang nanti akan dibangun tentunya beberapa daerah dan kabupaten maupun provinsi yang di daerah-daerah telah mengajukan beberapa usulan seperti di Lampung di Kalimantan kemudian juga di Makassar untuk mengembangkan baik SMK SMTI maupun politeknik politeknik yang yang punya pendidikan vokasi agar dapat diterima di sekitar perusahaan yang ada di daerah masing-masing kami sedang koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan daerah-daerah yang telah mengajukan permohonan pendirian SMK SMTI ataupun SEMAK maupun politeknik atau juga Akademi Komunitas Terima kasih Pak Baik terima kasih Bapak dan selanjutnya sudah ada yang pertanyaan dari media mohon maaf kami dikabari bahwa memang tidak terjadi gangguan mungkin Bapak terima kasih sekian sesi tanya-jawab serta dialog kita bersama dengan rekan-rekan media tentunya boleh sekali lagi pada siang hari ini kita berikan tepuk tangan yang meriah atas peluncuran Jarvis pada siang hari ini dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Badan Sumber Daya Manusia Industri Bapak Arus Dunawan atas kesediaannya dan tentunya Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan sobat industri di seluruh penjuru Nusantara dengan berakhirnya dialog dan tanya-jawab berakhir sudah seluruh rangkaian acara peluncuran jalur penerimaan vokasi industri Jarvis Kementerian Perindustrian mari kita gelorakan semangat untuk terus mewujudkan pendidikan vokasi untuk menghasilkan SDM industri yang kompeten dan berdaya saing global saya Pauli Meranti pamit udur diri sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati